Intro Jangan lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik pada kesempatan kali ini Kita akan Belajar bagaimana cara Mengganti background Dengan sekali klik Baik yang pertama Silahkan Bapak ibu Mencari aplikasi Di playstore Yang bernama faceup Aplikasi yang sedang Viral sekarang ini Silahkan di install Kemudian di Buka Ini jika sudah di install Nah tunggu beberapa saat Karena Aplikasi sedang mencari Wajah selfie Atau Suatu foto yang mengandung Selfie Nah silahkan dicari Kemudian Pilih salah satu foto Misalkan foto ini Nah seperti yang sedang Hangat saat ini Itu ada Menu Riasan Tapi bukan ini yang akan saya lihatkan Kemudian Ada senyum disini Jadi Aplikasi ini bisa Mengubah Laki-laki perempuan Jika bisa diganti Kemudian Tata rambut Warna rambut Ada usia Nah tapi yang akan kita ubah disini adalah Geser terus ke kanan Yaitu latar belakang Nah latar belakang disini Akan kita ubah dengan sekali klik Langsung Berubah Nah bisa dicari di galeri Galeri sendiri Jika bapak ibu punya latar belakang Misalkan saya ganti ini dengan Gambar sekolah Nah maka latar belakangnya Otomatis langsung sekolah Tinggal di Zoom out Atau zoom in Menyesuaikan dengan ukuran yang diinginkan Kemudian bisa juga cari di web Misalkan kita ingin cari kamar tidur Nah silahkan dicari di web kamar tidur Klik saja Gunakan Nah ini langsung berganti Gambar di kamar tidur Atau Bisa juga menggunakan yang sudah ada disini Nah bokeh Villa Kitchen Dance Workspace Dan lain-lain Nah silahkan dipilih Yang sesuai dengan Background yang diinginkan Jadi tinggal sekali klik saja Maka backgroundnya langsung berubah Sesuai dengan keinginan kita masing-masing Sangat mudah sekali bukan Silahkan dicoba Semoga berhasil Dan jika sudah silahkan diterapkan Jangan saya ubah yang ini Terapkan Nah kemudian disimpan Simpan saja Kemudian bisa juga kita Mau simpan ini sesudah dan sebelum Tadi Tidak saya simpan Sesudah atau sebelum Silahkan Jika ingin mau disimpan Nah sangat mudah sekali Jika ingin membagikannya Silahkan dibagikan Dimana tempat Ingin Membagikannya Silahkan Bagikan Misalkan ini Saya ubah ke Status Kemudian dikirim Oke sekian tutorial pada kali ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati